Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Jarang terekspos berita dan sorotan kamera media, aku sosok senior ini yang selalu menjadi penguat mental mega. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kegigihan Megawati Hang S3 Pertiwi saat memperkuat Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks menue sorotan dari media Korea. Kita semua tahu tangis haru Megawati Hang S3 Pertiwi pecah saat Jung Kwan Jang Red Sparks memenangi laga sengit kontra favorit juara, Incheon Hengkuk Live Pink Speeders. Megawati mencetak poin kemenangan Red Sparks, sempat dikira keluar. Spike atlet asal Jember itu rupanya sempat mengenai jari pemain lawan. Ini menjadi kemenangan kedua Red Sparks atas Pink Speeders dalam 6 putaran di Liga Volley Korea musim ini. Kemenangan sebelumnya atas tim yang diperkuat pemain legenda, Kim Yeon Kong, ini sudah terjadi begitu lama, tepatnya pada Oktober lalu di putaran pertama. Setelah timnya dipastikan menang, Megawati pun menangis, namun, kegigihan Megatron dalam menjalani laga yang sulit mendapatkan sorotan dari media Korea. Dalam konferensi pers pasca laga yang diunggah di kanal Youtube Solmangat milik penerjemah Red Sparks yaitu Kim Yo-seo, salah satu jurnalis menyebut Mega berhati kuat. Set ketiga sama set keempat walaupun kita menang dan kalah, menang dan kalah, itu kayak kamu kelihatannya hatinya kuat dan kita bertahan, ucap Kim menerjemahkan pertanyaan kepada Mega. Mega meresponsnya dengan nada merendah, dia menyebut semuanya memungkinkan karena adanya dukungan dari rekan-rekan setimnya. Sebenarnya aku juga manusia biasa yang pasti merasakan nervous, gugup, ujar Mega. Tapi aku melihat semua wajah pemain di dalam lapangan, senior, mereka semua berjuang jadi aku gak boleh menyerah dan harus tetap berjuang. Aku harus menghilangkan nervousku sebisa mungkin dan aku ingin menunjukkan yang terbaik karena terima kasih juga mereka sudah berjuang. Mereka berjuang dengan servisnya di belakang, catch, toss, semuanya. Jadi aku sebagai attacker harus menyelesaikan dengan baik, dalam hatiku aku tanamkan seperti itu. Terima kasih untuk senior yang ada di lapangan yang sudah membantu aku seperti Li Soyang, Yem Hie Seon, Noh Ran, mungkin di luar lapangan ada Kim Chiena, Han Song Yi. Makasih udah dibantu dan terlebih terima kasih untuk teman-temanku seniorku juga, lanjut ujar Mega. Tak ayal jika di laga kontra Pink Speeder kegigihan mental menjadi pertaruhan, pasalnya laga berjalan dengan tensi yang sangat tinggi. Bahkan selebrasi yang bernada provokasi sering diperagakan para pemain Pink Speeder susai mencetak poin. Leader sosok pemain senior harus bisa memainkan peran dalam situasi sesulit apapun. Sebagai bentuk apresiasi kepada senior Mega pun memposting beberapa foto momen euforia kemenangan di akun Instagramnya. Terlihat Mega bersama Han Song Yi serta menuliskan caption, Aku adalah bayi besar Song Eoni. Mega Wati sendiri menyadari bahwa penampilannya kurang maksimal saat pertandingan kemarin. Tensi laga yang tinggi membuat Mega tak lepas dari kesalahan. Efektivitas serangannya cukup rendah 28,57% dengan 16 poin dari 56 percobaan. Buat aku kurang, dari diri aku sendiri kurang. Aku sadar itu tapi aku berusaha. Kayak ini belum berakhir, aku masih bisa meski kadang membuat kesalahan tapi aku tetap berusaha lagi dan lagi. Kayak pantang menyerah gitu, tambah Mega. Kemenangan atas Pink Speeders melanjutkan tren positif Red Sparks sejak bangkit dari keterpurukan pada putaran kedua dan ketiga. Kini juara Liga Voli Korea tiga kali tersebut telah mencatatkan 10 kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir. Mega Wati DKK hanya kalah dari dua tim teratas yakni Pink Speeders, dua kali, dan Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Satu kali, Red Sparks bertengger di peringkat tiga klasemen sementara. Dengan sisa satu putaran mereka menjaga Kans untuk lolos ke babak playoff. Pelatih Ko mengaku kesal atas kritikan yang mengarah pada performa Mega CS yang dinilai lemah dalam antisipasi serangan lawan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pelatih Red Sparks, Ko Hijin, berikan tanggapan terhadap kemenangan timnya dengan skor 3-1 saat hadapi Pink Speeders. Pertandingan itu merupakan laga perdana round 6 Liga Voli Korea, yang digelar pada Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024 sore. Kemenangan manis ini menjadi pukulan bagi Pink Speeders, mengingat tren kemenangan mereka yang sebelumnya tak terbendung. Sebelumnya, Pink Speeders berhasil memenangkan enam pertandingan beruntun secara meyakinkan. Kekalahan terakhir Pink Speeders tercatat pada pertandingan terakhir round 4 saat mereka berhadapan dengan GS Caltex, 3-1, pada tanggal 17 Januari tahun 2024. Sayangnya, laju positif Pink Speeders harus terhenti di tangan Red Sparks kali ini. Meskipun sebelumnya Pink Speeders selalu berhasil mengalahkan tim asal Dae Jon dalam empat pertemuan sebelumnya di musim ini, namun kali ini mereka harus menerima kekalahan. Menariknya, bukan pemain Red Sparks yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam siaran langsung Liga Voli Korea di stasiun televisi negeri Ginseng, SBS Sports. Justru sang pelatih Ko Hee Jin yang mendapatkan kehormatan untuk memberikan sepatah dua patah kata setelah pertandingan. Menyikapi kemenangan Red Sparks, Ko Hee Jin mengisyaratkan kegembiraan sebagai bentuk pembuktian dan jawaban atas kritikan yang sering diterimanya. Ko Hee Jin mengaku kesal dengan kritikan yang sering menimpa anak asuhnya. Kritikan itu mengarah pada performa Red Sparks yang dinilai lemah mulai set kedua. Tak sampai di situ, Red Sparks juga disebut lemah dalam mengantisipasi serangan lawan. Namun kritikan tersebut berhasil dijawab para pemain Red Sparks dengan mempermalukan tim kuat nomor dua di klasemen Liga Voli Korea. Tim kami sempat dikritik karena mudah ditembus pada set kedua dan lemah di lini belakang, buka Ko Hee Jin dikutip dari laman Naver. Setiap mendengar kritikan itu saya sangat kesal, akui Ko Hee Jin. Dengan kemenangan hari ini, saya rasa kami tidak perlu mendengar perkataan yang membuat saya kesal, tandasnya. Di satu sisi, pelatiko juga mengakui masalah mental memang sempat mendera Red Sparks. Trend buruk tiga kemenangan dalam 12 laga yang dialami di putaran kedua dan ketiga disebabkan oleh kecenderungan pemain Red Sparks untuk melakukan error demi error saat tertekan. Namun seiring kembalinya sang Kapten Lee So Young dari Cidera yang dialami performa Red Sparks mengalami perbedaan yang signifikan. Kebahagiaan Ko Hee Jin dipastikan bertambah karena Megawati DKK memperpanjang rekor kemenangan beruntun, Red Sparks sejauh ini belum terkalahkan selama empat pertandingan beruntun. Momen Ratu Foli Korea luapkan emosi saat Pink Speaders takluk dari Red Sparks menjadi sorotan media. Kapten Red Sparks akui peran Vital Mega Gia sampai katakan hal ini. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Bintang Pink Speaders Kim Yeon Kong sempat terlihat emosi saat kalah dari Red Sparks dalam laga putaran ke-6 Liga Foli Korea, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Momen itu terjadi di set ke-4 saat skor imbang 21-21. Yeon Kong yang dijuluki Ratu Foli Korea, gagal melepaskan smash ke area permainan Red Sparks. Smash yang dilakukan P-Foli berusia 35 tahun itu mampu diblok oleh pemain Red Sparks, bola kembali ke area permainan Pink Speaders tetapi tidak ada pemain Pink Speaders yang bereaksi. Yeon Kong lantas menumpahkan kekesalannya, ia menunjuk ke arah ruang kosong yang tidak diisi oleh rekan-rekan setimnya. Setelah itu, pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu tampak mengambil ancang-ancang untuk menendang bola. Yeon Kong melanjutkan aksinya tetapi ia tidak mengarahkan kakinya ke arah bola. Momen itu bukan yang pertama terjadi. Di set ke-2, Yeon Kong terlihat frustrasi karena rekan setimnya gagal menggapai bola setelah smash-nya bisa diblok oleh Kia pada set ke-2. Yeon Kong sejatinya tampil apik di pertandingan ini, ia berhasil mencetak 30 poin walau pada akhirnya gagal membantu Pink Speaders mengamankan kemenangan atas Red Sparks.